yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya jadi pada kesempatan kali ini saya akan merupakan sebuah motor yaitu Yamaha Mio Smed ya teman-teman jadi ini kurang lebih keluaran tahun 2006-an ya jadi seperti apa motornya nanti bakalan saya bahas pada video kali ini sebelum kita lanjut ke videonya langkah selainnya kalian tekan juga kembali subscribe nya dan juga di tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya update konten-konten terbaru seputar review-review motor ya ya jadi ya mungkin aja konten-konten terbaru dari saya barangkali saya akan mereview motor-motor yang menarik ya seperti motor-motor zaman sekarang ataupun motor-motor yang sudah cukup lama ya teman-teman Nah kita kita langsung aja bahas dari segi nah ininya aja ya teman-teman nah ini aja dari segi itu meter mungkin jadi kalian ini kurang kelihatan ya karena kalau kita enggak log modetanya ini kena enggak tahu kenapa ya ini tuh kayak gini teman-teman warnanya enggak pas banget sih ya jadi ya mohon apa kalau kurang jelas untuk kualitas videonya kali ini ya yang pertama di sini ini ada S5 ya barangkali ini kalian lihat ya kalau enggak sering aja videonya saya di sini nih ada beberapa indikator ya teman-teman yaitu indikator kecepatan indikator rating dan juga indikator pensi ya teman-teman untuk letak-letak Hai ah ininya ya di sini ini juga btb teman-teman ini ada tombol lampu tombol kelasan dan juga rating dan juga di sini ada tombol lampu tembak dan juga enggak tembak ya untuk di bagian sininya sayangnya tidak ada optikator ataupun tempat untuk meletakkan barang tetapi di sini juga gak ada untuk menyatalkan teman-teman barang ya dia kalian habisnya jadi warung ini ngga deh teman-teman raja ribet ketika kita membawa garang kebanjaan ataupun lain-lain ya nah disini untuk kontak kunci ya ini ya kurang lebih seperti pada muncul ya di bagian kontak kunci ini kita lanjut ke bagian depannya sini tidak di bagian depan sini nih untuk bagian lampu depannya ini disini ya teman-teman untuk lampu depannya ini ini menggunakan lampu bohlam yang dimana untuk pencahayaan di warang hari ini ya cukup bagus ya teman-teman dan juga yang menarik ya untuk pencahayaan lampu depannya ini dan juga disini juga dalam kekota dan juga bisa berganti sebagai rating ya teman-teman nah jadi untuk ratingnya di bagian sini dan untuk di bagian veletnya ini menggunakan kepala ya teman-teman dan juga menggunakan sistem ring cakram ya untuk proses pengelemanya juga ya cukup baik karena ini menggunakan sistem ring cakram dimana polanya juga ini desainnya kurang lebih hampir-hampir mirip dengan motor-motor lain tapi ya keren ya teman-teman nah untuk di bagian sini ini di bagian sini ini ada post-type dan juga ada pisahkan kaki untuk ya yang dibuatnya atau pengendara di belakang ya teman-teman ada pisahkan kaki dan juga post-type untuk di bagian belakangnya sendiri di sini ini ada kickstarter ya teman-teman kickstarter dan juga CVT ya CVT di sini ada tulisannya juga Yamaha dan juga ada standar roda 2 dan juga untuk bagian filter boxnya itu berada di sini ya teman-teman nah jadi di sini untuk sistem pokoknya juga menggunakan monosok jadi setunggal doang dan untuk rim belakangnya juga ini ya menggunakan kamu lihat teman-teman karena untuk motor-motor Matic biasanya ya seringnya depan cakram belakang yang komol ya tapi ada juga yang depan cakram belakang juga cakram untuk di sini kondisi kenal potnya kurang lebih seperti ini juga untuk filter udaranya di seperti itu ya bentukannya dan disini juga lampu belakangnya seperti ini ya di belakangnya ada logo Yamaha dan juga anak bertopi ya Oke mungkin sekian aja untuk konten kali ini semoga kalian dapat menjadi referensi kalian untuk yang membeli juga motor-motor second barangkali ada yang ingin memodifikasi motor jadi motor ini sangat contoh sekali untuk dimodifikasi ya barangkali ada yang minat datang teman Oke mungkin sekian aja untuk konten kali ini ya semoga dapat bermanfaat dan dapat ya kalian serap informasinya sekian dari saya jangan lupa subscribe channel ini agar saya semangat membuat konten-konten menarik selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh